Hai baik kita mulai aja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di digital learning yang ke-10 Semuanya dalam keadaan sehat Baik, sudah sarapan dan sholat 2 Oke, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Baik, untuk digital learning yang ke-10 ini kita akan belajar IPA Tepatnya di subtema 3 pembelajaran Nanti di sekadar ya pembelajarannya di alaman Pembelajaran 1, kalau nggak salah 1, 2, dan 5 5, ya, subtema 3, silahkan dipersiapkan Keputemanya, kutulis dan sebagainya Karena nanti mungkin ada beberapa hal yang Sebelumnya, sebelum Pak Budi mulai Silahkan kalian presensi terlebih dahulu Sebelumnya, sebelum Pak Budi mulai Silahkan kalian presensi terlebih dahulu Presensinya ada di jadrum, Pak Budi bagikan Mari kita mulai Untuk Mari kita mulai Distan learning yang ke-10 ini Untuk Distan learning yang ke-10 ini Pak Budi mau share konten dulu ya Baik, semuanya sudah kelihatan Pak Budi pakai HP soalnya kalau pakai Pak Budi pakai HP soalnya kalau pakai Laptop tidak bisa, tidak keluar suaranya Pak Budi, kok absensinya nggak ada ya Laptop tidak bisa, tidak keluar suaranya Sudah Pak Budi, yang tadi sudah masuk duluan silahkan boleh Copy paste, nggak apa-apa Sudah Pak Budi, tadi yang copy paste, nggak apa-apa Kira mulai, kira mulai, kira mulai Baik, bisa dimulai ya Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang Pemanfaatan sumber daya air Itu ada di subtema 3, tema 8, kelas 5 Untuk pembelajarannya Pembelajaran 1, 2, 5 Seperti biasanya, Pak Budi akan menyampaikan dulu Aturan dari video conference kita kali ini Yang pertama, selama kurus dan presentasi Semua siswa mematikan stikernya Kemudian yang kedua, stiker hanya boleh dinyalakan Ketika sesi tanya jawab dan atau saat guru bertanya Siswa hanya diperbolehkan menyalakan kamera Kemudian yang keempat, sesi tanya jawab dilakukan setelah presentasi dari guru selesai Kemudian yang kelima, selama presentasi jangan lupa presensi Link presensi ada di chatroom Dan bagi yang belum presensi, silakan yang sudah presensi membantu yang baru masuk Jadi bisa di copy paste linknya di chatroom ya Baik, kita mulai Pak Budi ini sudah mendownload Apa namanya? Apa namanya? Mendownload Seperti biasa Seperti biasa Tebak-tebakan ya Mana ini? Mana ini? Kita awali dulu dari tebak-tebakan Dari tebak-tebakan Eh kok ini? Eh kok ini? Hai Kenapa? Kenapa? Ini baru mulai apa udah? Udah lama pak? Udah lama banget Udah lama banget Oke, kedengeran gak suaranya? Kedengeran gak suaranya? Tuh! Pak presensi pak Pak presensi pak Pak presensi pak Nah kita mau tebak-tebakan Nama negara ya Itu apa menurut kalian? Itu apa menurut kalian? Jemaah 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 Betul, Portugal Betul, Portugal Selanjutnya Selanjutnya Jemaah 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 kita lihat ya betul sekali bosan sekolah apa Singapura Ini terakhir Korea 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 Oh ya betul sekali oke oke dilanjutkan nanti ya kalau sudah kita mulai lagi kita ke materi materi Hai nah itu tetap harian-harian bisa pelestaran lingkungan Coba kalian perhatikan gambar yang ada di monitor kalian kira-kira gambar tentang apa itu halo 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 kembar-kembar sekarang apa ini tuh menanam pohon menanam menanam pohon ya tujuan dari kegiatan itu apa kira-kira menurut kalian Revoisasi siapa yang mau jawab Revoisasi ya Revoisasi kemudian Revoisasi sebenarnya masih manfaatnya sebenarnya masih manfaatnya agar tidak panjir agar tidak panjir terus yang lain lagi ada lagi yang mau menyampaikan kalau berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu tentang apa itu namanya air bersih air bersih kira-kira kira-kira apa manfaatnya manfaatnya dengan kegiatan itu mengurangi pemanasan global mengurangi pemanasan global berkaitan dengan sumber air bersih air bersih kira-kira apa agar 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 terdangan air bersih tetap 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 terjaga ya atau istilahnya kita masih kita masih tetap bisa menikmati air bersih ya betul sekali ya nah ini nah ini salah satu usaha dari pelestarian pelestarian lingkungan oke selanjutnya ya yang tadi disampaikan itu ya bahwa dengan kegiatan misalnya dengan menanam pohon maka kita bisa berkontribusi dalam budget menyediakan cadangan air bersih bagi kita semuanya ya maka dari itu kalau misalnya di hutan-hutan itu sudah kekurangan pohon maka akibatnya nanti cadangan air bersihnya akan berkurang baik kira-kira menurut kalian air bersih itu yang seperti apa ada yang menyampaikan air yang tidak air yang tidak berbau air yang tidak berbau eh 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 ya ya балukan semuanya semuanya Semua yang高i yang hari-hutigak benar dengan dikatakan tidak berbau tidak berasa dan sebagainya nah untuk menambah-memahannya tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini silahkan kalian ke halaman halaman tuh kan SAM 111 itu ada bacaan tentang Air untuk kebutuhan sehari-hari Silakan kalian baca terlebih dahulu Kemudian nanti Pak Budi ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus kalian jawab Jadi silakan Pak Budi memberikan waktu 10 menit Untuk membacanya sambil memahami Oke, 10 menit dari sekarang ya Selamat menikmati Halo, siapa ini yang menyalakan speaker-nya? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mau 10 menit atau 5 menit saja? Oke, 5 menit saja ya Berarti kurang 2 menit lagi Terima kasih 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 pertanyaan kepada siapa ini Mbak Sekar Halo 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 ya Mbak Sekar ya Mbak Sekar ya Mbak Sekar Pak Bukit ada pertanyaan terkait teks yang sudah Mbak Sekar baca kira-kira dari teks yang mbak Sekar sudah baca kira-kira apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan minum dan untuk memasak kira-kira apa itu dari syarat-syaratnya merupakan komponen yaitu secara fisik kimia dan kandungan mikroba persyaratan secara fisik yaitu tidak keruh tidak berwarna apapun tidak berwarna apapun tidak berbau apapun suhu antara 10-25 derajat celcius ditinggalkan endapan syarat secara kimiawi tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan cukup yodiun atau gerajat air antara 6,5 atau 9,2 syarat secara mikrobiologi tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disenteri tipus dan kolera oke terima kasih mas karya itu sudah sangat pangkap sekali dan itu ada di dalam teks selanjutnya pak budi akan bertanya ke mas dana ala mas dana tampilkan tangannya oke aku dimuat tanya ke kamu ya dari teks yang sudah kamu baca tadi kira-kira bagaimana kualitas bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian tidak berwarna tidak berwarna tidak berwarna terus sudah itu tok tidak keruh oke ya terima kasih baik syarat atau kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian itu adalah adalah air yang jernih ya jernih ya yang pertama itu jernih atau tidak keruh serta yang terpenting itu airnya dapat melarukan kotoran dan sabun jadi percuma kalau kita melarukan deterjen atau sabun tetapi sabunnya tidak larut ya itu akan tidak maksimal nanti mencuci nah ini untuk pengetahuan kel pengetahuan kalian bahwa ada air air yang mempunyai yang mempunyai kandungan mineral yang tinggi nah itu disebut dengan air sada nah air sada itu jika digunakan untuk melarukan deterjen atau sabun atau sabun atau sabun itu maka air sada itu hanya sedikit menghasilkan busa ya menghasilkan busa itu sedikit akibatnya apa akibatnya akibatnya kemampuan deterjen mengangkat noda pada pakaian itu akan berkurang nah mencuci akhirnya apa kalau seperti itu akhirnya kalau kita mencuci pakaian dengan air sada ya akibat yang lebih parahnya itu nanti akan pakaian yang kita cuci itu menjadi kusam nah itu nah itu akibat kita akibat kita menggunakan air sada sebagai sebagai apa namanya apa namanya air yang digunakan untuk mencuci pakaian jadi disini kan penting yang pertama itu air yang sering kemudian airnya itu bisa melarutkan deterjen serta serta kotoran oke selanjutnya 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 mas Geral halo mas Geral ya pak ya pak Budi mau tanya pak Budi mau tanya tadi kan kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian kalau menurut mas Geral kalau menurut mas Geral bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman harusnya beda-beda ya harusnya beda-beda ya harusnya beda-beda ya ada syarat-syarat ada syarat-syarat tertentu itu air bersih pak air bersih oke 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 ya ya jadi kalau untuk menyiram tanaman itu air yang digunakan sebaiknya itu tidak mengandung zat kimia yang berbahaya terutama air air kita mencuci dengan menggunakan deterjen dan itu perlu kita hindari karena nanti akan merusak dan malam bisa membunuh tanaman nah terus air yang disarankan seperti apa seperti apa ya tadi itu bersih mungkin ya tidak mengandung zat kimia boleh kalau kita mau menyiram tanaman dengan menggunakan air bekas bahan makanan itu nggak apa-apa bahan makanan ya atau mungkin menggunakan air itu malah lebih bagus yaitu air yang disarankan itu air yang disarankan untuk menyiram tanaman baik selanjutnya selanjutnya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Sekar dengan sangat lengkap sekali terkait air bersih atau air yang layak untuk kita konsumsi oke syarat-syaratnya sebenarnya syarat-syaratnya ini Pak Budi hanya menambahkan saja dari yang tadi sudah disebutkan Mbak Sekar persyaratan fisik itu kualitas fisik yang dipertahankan atau dicapai bukan hanya semata-mata dengan mempertimbangkan dari segi kesehatan saja ya akan tetapi juga menyambut keamanan dan dapat diterima oleh masyarakat penggunaan air itu sendiri nah kira-kira persyaratan fisik itu adalah persyaratan persyaratan yang bisa kita amati dengan menggunakan tanca indera kita entah itu bisa kita lihat entah itu kita bisa rasakan entah itu yang bisa kita pegang nah apa saja persyaratan fisiknya yang pertama bersih dan tidak keruh itu bisa kita amati dengan cara kita melihat ya berwarna apapun kemudian tidak berasa apapun dan suhunya itu antara 10 derajat celcius sampai dengan 25 derajat celcius ini bisa kita rasakan atau kalau kita mengalami kesulitan kita bisa menggunakan alat pengukur suhu yaitu termometer serta yang terakhir tambahan ini tidak meninggalkan endapan jadi kalau air yang bersih itu kalau kalian taruh dalam jangka waktu yang lama itu tidak akan meninggalkan apapun itu apapun itu ya seperti itu itu persyaratan secara fisik kemudian yang kedua seperti yang ada di dalam itu ada persyaratan kimiawi nah kandungan unsur kimia itu kalau di dalam air harus mempunyai kadar atau tingkat konsentrasi tertentu yang tentunya itu tidak membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup yang lainnya baik itu untuk pertumbuhan tanaman atau tidak membahayakan kesehatan pengguna yang lain ya penggunaannya terutama mungkin digunakan untuk apa namanya untuk keperluan industri atau keperluan keperluan yang lain syaratnya syaratnya apa saja persyaratan kimiawi yang pertama tidak mengandung bahan kimia 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 beracun wajib ya wajib ya kemudian tidak mengandung jatat kimia yang berlebihan kemudian tidak mengandung jatat kimia yang berlebihan yodium atau garam yodium atau garamnya kadar garamnya itu cukup tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu tinggi kalau terlalu tinggi itu seperti air laut ya itu sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi ya karena kadar yodiumnya itu terlalu tinggi kemudian pH itu adalah kadar keasaman dari dari air ya kalau asamnya terlalu tinggi itu juga tidak baik ya jadi harus pas yaitu 6,5 sampai dengan 9,2 itu pH atau kadar keasaman ya kemudian selanjutnya itu ada persyaratan secara mikrobiologi atau bakteriologi nah dalam persyaratan ini air yang bersih dan sehat itu tidak mengandung bakteri penyakit penyakit yang nantinya bisa menimbulkan penyakit-penyakit seperti contohnya disenteri disenteri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri sigela atau sigelosis atau amubat dan ini biasanya itu banyak dijumpai di air-air yang kotor yang keruk kemudian yang kedua ada tipus itu disebabkan oleh bakteri salmonella tipi kemudian ada penyakit kolera yang disebabkan oleh bakteri fibrio kolera dan semua bakteri itu berkembang biak di air yang kotor atau mungkin penyebarannya atau penularannya itu melalui air-air yang kotor dan sebagainya jadi jadi kalau ada air yang mengandung bakteri itu maka jangan kalian konsumsi hindari jauh-jauh oke ini ada satu lagi tambahan perseratan yang mungkin tidak ada di dalam buku paket tetapi ini apa namanya perseratan radiologi itu artinya perseratan yang digunakan dalam apa itu dalam dunia-dunia industri biasanya radiologi dan sebagainya yang pertama adalah konstruktivitas atau daya hantar jadi mungkin apa pemanfaatannya dalam bidang-bidang industri itu memiliki daya hantar yang yang baik kemudian persistivitas nanti pak Budi perempuan kemudian PTT atau TDS artinya kemampuan air yang bersih untuk menghantarkan arus listrik perseratan radiologi ini perseratan tambahan yang biasanya dimanfaatkan dalam bidang-bidang industri kalau ini untuk air konsumsi tidak perlu mungkin apa namanya tidak perlu ada perseratan radiologi tidak apa-apa yang paling pokok adalah perseratan fisik perseratan kimiawi dan perseratan mikrobiologi atau pembiologinya sudah terpenuhi ya itu kemudian nonton dulu baik ini pak Budi ada sebuah video silahkan kalian perhatikan video ini isinya berkaitan dengan fenomena yang sering terjadi di negara kita di Indonesia dan mungkin di provinsi kita juga sudah pernah mengalaminya jadi tolong simak dulu ya sebentar Pak Budi cari cari oh ini oh ini oh ini ini yang 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 ini yang itu yang itu itu yang yang itu itu yang itu yang itu yang itu yang yang itu yang itu yang itu yang 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 itu yang ini itu kata yang lalu itu ada yang 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 cukup itu ya itu Oke, sebelum Pak Budi lanjutkan Tolong semuanya konsentrasi Semuanya konsentrasi ke Pembelajarannya yang tidak perlu di chatroom Itu ada beberapa anak yang mungkin Tidak dari SDT Almudin Tetapi dari sekolah yang lain Karena memang ada yang share Jadi kita belajar bersama Tidak perlu ada yang meributkan Ada siapa yang datang Kita belajar bareng-bareng disini Sekali lagi tidak perlu Set banyak-banyak di chatroom Chatroomnya digunakan untuk Presensi Silahkan kalian fokus di materinya Ini Pak Budi dari tadi memperhatikan chatroomnya rame sekali Oke, kita lanjutkan ya Oke, kita lanjutkan ya Tadi sampai mana itu Oke, tadi sudah nonton semuanya Pak Budi ingin bertanya ke salah satu dari kalian Kenapa bisa terjadi yang namanya krisis air berdiri Mas Kiral Mas Kiral kaknya rame sekali di chatroom Halo Mas Kiral kaknya rame sekali di chatroom Suaranya kecil Pak Suaranya di mana Bu? Suara saya Suara saya Halo Mas Kiral Kenapa? Chris? Mas Kiral kaknya rame sekali di chatroom Halo Mas Kiral indigenous Se Chinese Kalau mas kiracam Mas kiram Oke, mas kiram Mas kiram mana mas kiram ini mana gila kenapa bisa terjadi krisis air busi kalau kamu tadi perhatikan video yang sudah Pak Budi tampilkan itu tapi kamu bisa baca tulisannya kira-kira kenapa karena pohon banyak dikebang oke terus selanjutnya adakah yang lain banyak bahan kimia yang dibuang dari pabrik pabrik oh tadi ada yang tadi ada yang udah itu aja ya memang besar kemungkinan karena memang tidak ada tanaman-tanaman yang tinggi yang berbatang keras yang bisa membantu air hujan untuk terserap ke dalam tanah kalau kita melihat materi sebelumnya dari siklus air itu akan ada proses infiltrasi nah proses infiltrasi itu adalah proses awal dalam mempersiapkan air ground water itu ground water atau air di bawah tanah itu sebagai cahdangan air bersih jadi kalau memang tidak ada pohon ya maka tidak ada proses infiltrasi atau proses masuknya air ke dalam tanah oke selanjutnya apa ini nah bagaimana biar tidak terjadi krisis air bersih ini ada tindakan-tindakan yang kecil tindakan kecil yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang agar tidak terjadi krisis air bersih yang pertama itu tentunya dengan menghemat penggunaan air mungkin bisa kita biasakan misalnya ambil air wudu tidak terlalu banyak menggunakan air yang penting bisa mencucikan bisa ada kemudian dalam kita mencuci entah hitam mencuci piring itu tidak terlalu membuang banyak air kemudian membuat lubang resapan atau lubang biopori ini tentunya tujuannya membantu air hujan agar bisa terserap ke dalam ke dalam tanah kalau di kota-kota besar itu sudah banyak dilakukan melakukan pembuatan lubang biopori atau lubang resapan kemudian melakukan revisasi atau menanam pohon di pekarangan jadi kalau revisasi itu apa namanya menanam pohon di hutan yang sudah bundul maka kalau kita misalnya tidak punya hutan jadi kita punya pekarangan maka jangan sia-siakan lahan pekarangan kita itu hanya untuk menanam tabi menanam sayur menanam kacang tetapi tanamlah pohon-pohon yang berbatang keras yang nantinya bisa membantu air hujan untuk melakukan proses infiltrasi atau proses masuknya air ke dalam tanah nah itu tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih itu memang kecil sekali jadi apa namanya langkah kecil yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi krisis air bersih terutama kalau sudah dimusir kemarau itu akan semakin parah lagi kalau tidak mempunyai cadangan air bersih ya kita tidak bisa memanfaatkan atau menggunakan air itu makanya kalau saat hujan harusnya airnya ditampung di bawah tanah bagi masa air sehingga saat kemarau air itu masih tetap ada dan bisa kita manfaatkan baik untuk kesimpulan ini ada video lagi tolong perhatikan nanti 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 di share videonya sudah videonya di google password jadi nanti kalian bisa menonton yang lang ya ini yang terakhir oh ini oh ini ini Pak mau Boleh enggak Pak Keluar izin keluar Keluar izin keluar Pak nanti kirimin video-nya yang ini di Google Classroom Di Google Classroom ya Pak Terima kasih telah menonton! 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 kalau tak isi sekolahnya salut aja ya oke sudah isi presenti semuanya oke sudah ya seperti biasa ya kita dokumentasi dulu untuk yang kali ini silahkan kalian siapkan muka yang paling cantik silahkan kalian siapkan muka yang paling cantik bisa dinyalakan kameranya bisa dinyalakan kameranya oke gak ada nyalain gambar eh kamera kabur hitung 1-3 kamera 1-3 ya 1 2 3 oke baik silahkan boleh left atau benar